Intro Sejumlah pedagang tidak setuju dengan adanya rencana revitalisasi pasar Balerong Baligie yang diwacanakan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas perindustrian dan perdagangan. Sejumlah pedagang tidak setuju dengan adanya rencana revitalisasi pasar Balerong Baligie yang diwacanakan alkan republikan melalui dinas perindustrian dan perdagangan. Rencana revitalisasi pasar tradisional Balerong Baligie menguai banyak kritikan dari sejumlah pedagang. Sehingga dibuat sosialisasi Bukum Doko Remodinas Bupati Kabupaten Toba pada Senin kemarin 6 Oktober 2020. Pandemi virus corona atau COVID-19 sangat terasa bagi pedagang pasar di pasar Balerong Baligie Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Perindang Kepua Pangari Luang mengungkapkan sebagai ikon Toba Baligie. Pasar tradisional Baligie akan menjadi lebih baik dari bangunannya sekarang. Di dalam proses pembangunan ini semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan waktu kemudian tepat sasaran, tepat konstruksi dan tepat hasilnya. Bapak Tambungan selaku pedagang di pasar Balerong Baligie mengatakan hal ini terkesan mendadak karena sosialisasi diadakan setelah tahap pasar Balerong dikerjakan. Tanggapan kita begini, sebenarnya pada umumnya kita pedagang bukan menolak pembangunan tapi sangat disayangkan. Pada saat pembangunan baru diadakan sosialisasi. Sebelum pembangunan tidak ada sosialisasi sama sekali. Ini yang kami sangat sayangkan. Sementara pemerintah bilang pembangunan tidak bisa ditunda, harus. Nah, di sini yang perlu sebenarnya Pemkap Tobasa menerima aspirasi kami kalaupun memang harus dibangun sebagusnya karena memanfaatkan situasi tahun baru kami pedagangnya sangat susah. Pembangunan tidak perlu dibangun, tapi tidak perlu dibangun. Pembangunan tidak perlu dibangun.